Warstek, mencerjakan kehidupan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, sahabat Warstek Saat ini, kami sedang berada di kota Sumeneb Dapat sahabat Warstek lihat, di belakang adalah Masjid legendaris Masjid dari peninggalan kerajaan, keraton Yang rajanya bernama Adipati Wiraraja Masjid ini sangat terkenal di Madura Saat warstek harus kesinilah kapan-kapan Masjid ini bernama Masjid Jami' Atau Masjid Agung Sumeneb Ya, pada malam hari ini Kami akan membahas tentang pentingnya cahaya The importance of light Dapat sahabat Warstek lihat bahwa pencahayaan masjid ini Begitu indah ya Meskipun gelap, meskipun malam Tapi bisa instagramable Jadi bisa untuk mengambil gambar dan sebagainya Taukah, sahabat Warstek, bahwa cahaya merupakan topik dalam fisika yang paling lama Paling lama maksudnya disini paling lama telah dipelajari Telah dipelajari sejak dahulu Dan sampai sekarang cahaya masih terus dipelajari Awalnya aplikasi cahaya tentu sebagai penerangan Jadi dulu kita menggunakan penerangan dari api Kemudian ditemukanlah listrik Alimic El Faraday Dan juga Thomas El Faradison mampu membuat lampu Yang dapat mengubah listrik menjadi cahaya Dan kemudian perkembangan cahaya itu terus pesat Cahaya digunakan sebagai sistem komunikasi Nah jadi kita menggunakan cahaya untuk dapat berkomunikasi Dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain Tentu saja dengan memanfaatkan kecepatan cahaya yang sangat tinggi 3 x 10.8 Mhz Sahabat Warstek tentu bertanya-tanya Bagaimana sih cahaya bisa digunakan untuk berkomunikasi Apakah dengan center Kemudian seperti morsel Nyala mati, nyala mati, kemudian nyala mati, nyala mati Tidak, bukan seperti itu sahabat Warstek Jadi cahaya dimasukkan ke dalam suatu alat atau medium Yang bernama serat optik Serat optik dapat dibayangkan sebagai saluran yang membentuk pipa Dan serat optik ini mampu memantulkan cahaya yang mengenainya Jadi apabila kita menyinari serat optik tersebut Cahayanya dapat menuju ujung Dapat menuju ujung Dari ujung A ke ujung B Cahayanya dapat merambat Melalui fiber optik tersebut Tentunya fiber optik adalah pipa yang berukuran sangat kecil Berukuran mikrometer Bahkan berukuran nanometer Sebagai pandu gelombang atau sebagai gerbang logika optik Nah, kembali Bagaimana caranya cahaya digunakan untuk sistem komunikasi? Jadi, digunakanlah cahaya yang disebut laser Singkatan dari Light Applied by Stimulated Emission of Radiation Laser ini dimasukkan ke dalam fiber optik Nah, laser ini memiliki ketajaman yang luar biasa ya Jadi, sangat tajam, sangat fokus Nah, nanti ketika masuk ke dalam fiber optik Laser ini akan melalui yang namanya rangkaian listrik Menumpangkan sinyal listrik Jadi, listrik ditumpangkan ke dalam cahaya Yang disebut dengan proses modulasi Sehingga listrik ini adalah data Dan ketika dimodulasikan Cahaya merambat Membawa informasi tersebut Nah, jadi secara garis besar Begitulah cara cahaya Digunakan sebagai sistem komunikasi Perkembangan terbaru dari pemanfaatan cahaya Adalah cahaya digunakan untuk menyembuhkan penyakit syaraf Ini adalah penelitian terbaru di bidang cahaya Dan alhamdulillah Salah satu peneliti Indonesia Yang meneliti tentang topik ini Adalah Bapak Taruna Ikhrak Orang Makassar Dan beliau akan mendapatkan Nobel Jadi, beliau telah masuk nominasi Nobel Jadi, harus sahabat pasti ketahui bahwa Nobel Merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang sains Jadi, apabila seseorang menjuarai Nobel Mendapatkan hadiah Nobel Maka bisa disebut bahwa dia adalah saintis terbaik Bapak Taruna Ikhrak ini Menggunakan laser Untuk merangsang atau Sebaliknya tidak merangsang Suatu jaringan syaraf Sehingga hal tersebut dapat menyembuhkan Berbagai penyakit syaraf Ada berbagai jenis penyakit syaraf Seperti epilepsi, Parkinson, dan lain sebagainya Nah, itulah perkembangan terkini dari dunia cahaya Jadi, cahaya, nur dalam bahasa Arabnya Memiliki sangat banyak manfaat bagi kehidupan manusia Tidak, tentunya tidak kebetulan bahwa Allah menurunkan surat An-Nur Yang berarti cahaya Karena cahaya sangat banyak sekali kehidupannya Dari yang kita mudah untuk melakukan fotografi Kemudian mudah melakukan komunikasi Hingga nantinya ke depannya Kita akan dapat dengan mudah menyembuhkan Suatu penyakit syaraf dengan cahaya Oke, demikian video Wakstech pada malam hari ini Diambil di kampung halaman Wakstech Yang ini di Semenem Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Silahkan di subscribe channel kami, Wakstech Indonesia Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Semangat belajar sahabat masnek Sampai berjumpa di Pucat bersuksesan Bye-bye